Musik Ya, sampah memang tidak pernah bisa dilepaskan dari manusia. Ya, setiap harinya aktivitas manusia selalu menghasilkan sampah. Di tempat saya berdiri saat ini, ini merupakan TPST Piyungan, tempat pembuangan sampah terpadu bagi masyarakat Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Jika Anda perhatikan, di belakang saya sungguh terlihat gunungan-gunungan sampah yang cukup mengerikan. Di mana memang gunungan-gunungan sampah ini membuat sebuah fakta bahwa kondisi TPST Piyungan ini sudah tidak lagi menampung sampah untuk masyarakat Kota Yogyakarta, Bantul, dan juga Kabupaten Sleman. Benarkah TPST Piyungan ini sudah overload? Dan bagaimanakah sistem penanganan TPST Piyungan? Ikuti penelusuran saya dalam fokus minggu ini. Seperti inilah kondisi tempat pembuangan sampah terpadu TPST Piyungan. Tumpukan sampah yang terus menggunung, hilir mudik truk pengangkut sampah yang seolah tak pernah berhenti, aktivitas alat berat yang terus meratakan sampah-sampah yang datang setiap harinya. Pemandangan yang cukup memprihatinkan ini jika tak segera diatasi, lantas bagaimana kita membayangkan kondisi 2 hingga 3 tahun ke depan. TPST Piyungan dibangun pada tahun 1994 dengan luasan 12 hektare dan daya tampung maksimum 2,3 juta ton. Sejak awal dibangun, dikelola oleh Pemda DIY. Selanjutnya pada tahun 1998 hingga 2015, dikelola oleh Sekretariat Bersama Pembangunan Yogyakarta Sleman dan Bantul atau yang dikenal dengan nama Kartamantul. Dan kini pengelolaannya dikembalikan lagi ke Pemda DIY melalui Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan di bawah naungan Dinas PUP ESDM DIY. Ada 600 ton sampah masuk ke TPST Piyungan hasil aktivitas masyarakat dari Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta setiap harinya. Tidak maksimalnya pemilihan dan pengelolaan sampah pada sumbernya tak dipungkiri bahwa TPST Piyungan kini sudah sangat overload. Kondisinya memang sudah, ibaratnya sulit untuk menampung sampah lagi yang diproduksi masyarakat gitu? Jadi kondisi overload, itu dibuangi sampah yang dari Bantul, Sleman, Kota itu sudah, sudah apa ya, sudah rawan terhadap konflik. Berarti kalau kemudian ini pengelolaannya sekarang ini Pak sejauh ini, ini pakai sistem apa Pak 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 Pak, untuk pengelola sampah di TPST Piyungan sendiri? Ya kita kalau dalam aturannya itu maunya sanitary landfill ya, tapi untuk menuju ke sana itu banyak-banyak sekali apa pertimbangan-pertimbangan atau dana-dana yang harus dikeluarkan ya itu. Sementara pakai kontrol landfill dengan dibarengi pembelian tanah uruk Untuk membuat zona aktif, zona pasif supaya mengurangi bau dan lain sebagainya Meskipun kondisinya sudah sangat overload, namun tak punya pilihan lain Ratusan ton sampah tetap dipaksakan masuk ke sini setiap harinya Ironisnya, meskipun sudah ada perda yang mengatur terkait sampah yang masuk ke TPST Piyungan sudah dalam bentuk residu Namun faktanya, seluruh jenis sampah masuk ke tempat ini Inilah yang menyebabkan TPST Piyungan sangat-sangat overload Apakah sampah yang kemudian masuk ke TPST Piyungan ini sudah terkelola atau semuanya masuk ke sini semua? Nah, kalau tentang perda itu kemarin juga sudah kita informasikan ke masing-masing tingkat 2 Tapi semuanya juga belum siap Artinya TPST sendiri juga belum siap dengan pengelolaannya Pengelolaannya dari tingkat 2 pun juga belum siap Kalau perda itu kita terapkan, misalkan nanti kalau perda itu kan begitu sampah dibuang di TPST itu kondisinya sudah terpilah atau sudah residu lah Jadi otomatis dengan perda itu nanti kalau bisa berjalan, itu sampah yang dibuang di sini pasti akan berkurang banyak, mungkin sampai 70-80 persen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tak menampik bahwa untuk penerapan perda tersebut tidak serta-merta bisa langsung dilakukan Mengingat ada banyak faktor yang harus disiapkan Itu kan TPA regional, jadi di regional ini memang hanya satu yang ada di piungan Untuk itu ya kita tetap tergantung dengan TPA piungan Mereka itu kita mohon kepada pemerintah DI dan pengelola ya secara bertahap kalau mau menerapkan residunya dibuang ke sana Biasa dibayangkan kota ya, kalau hanya residunya dibuang ke sana, residu katakan tadi hanya 10 ya sampai 50 persen Nah yang 85 persen mau dibuang kemana kalau kota seperti itu kan, itu masih sangat susah ya Bertahap mesinnya, penerapannya bertahap Kalau ditanya, kalau begitu berarti nggak siap, ya siap tapi bertahap Meskipun demikian, pihaknya kini terus berupaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPST piungan Dengan mendirikan TPS 3R dan edukasi ke masyarakat Kabupaten Bantul berkomitmen penuh untuk mengurangi produksi sampah serta mengolahnya Mengingat keberadaan TPST piungan yang berada di wilayah Bantul ini Nyatanya sedikit banyak menghambat Kabupaten Bantul untuk memperoleh piagam Adibura Jadi ini penilaan Adibura besok hari Senin, itu juga ada tim untuk menilai tahap ketiga kalau nggak salah ya Karena sudah dua kali di, apa namanya, di monitor ya Informasi yang kami terima dari Kementerian Lungan Hidup melalui P3EG Memang TPA itu punya poin besar untuk menambah atau mengurangi nilai Tergantung kalau TPA-nya bagus, berarti kan tambah nilainya Tapi kalau jelek ya mengurangi, kan ada batas minimal ya Minimal kalau misalnya 75 ya Mungkin TPA kita yang dibiungin itu belum sampai ke sana Masih jauh untuk mendapatkan nilai Persoalan sampah memang menjadi suatu hal yang tidak bisa dilepaskan Karena sampah yang kita hasilkan merupakan tanggung jawab kita sendiri Adalah Iswanto dosen Poltekes Yogyakarta yang merupakan pelopor desa wisata lingkungan Sukunan Banyuraden Gamping Sleman Berawal dari kebingungan mengolah sampah hasil rumah tangganya Ia pun memutar otak hingga pada tahun 2003 Dirinya dan keluarga berkomitmen untuk memilah-milah sampah dan mengolahnya Komitmen ini yang coba ia tularkan pada warga lainnya Untuk mulai bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari Kemudian kalau memang harus dimulai dari tingkat keluarga kita Pak Seperti kalau melihat fenomena masyarakat sekarang Kenapa sulit sekali untuk budaya memilah sampah ini Ada faktor apa sih Pak Kang di tengah masyarakat sendiri? Jadi memang untuk mengolah sampah itu harus bersama-sama Jadi harus menggunakan gerakan masal Nah gerakan masal itu bisa dimulai dari kelompok Kelompok Dasawisma Kelompok PKKRT PKKRW atau PKK Desa Kelompok Kemudian dari kelompok itu memang harus mulai membangun norma Membangun kesadaran bersama Dan tanggung jawab terhadap sampahnya Dan itu sudah menjadi semacam kesepakatan kelompok itu Iswanto berkisah tak mudah memang untuk merubah pola pikir masyarakat Untuk mengatasi permasalahan sampah ini Namun semua itu harus dilakukan Mengingat sampah yang kita hasilkan Merupakan tanggung jawab masing-masing Kalau kemudian orang mungkin akan membayangkan cukup ribet ya Pak Ketika harus memilah sampah gitu Mungkin Bapak yang sudah bertahun-tahun sudah mendengungan ini berkali-kali gitu Sebenarnya langkah simple apa sih Pak 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 Bisa kita mengulas sampah sendiri Mungkin ada contoh atau apa gitu Pak Jadi memang semuanya berangkat dari niat dan komitmen kita Niat dan komitmen kita Berarti kalau sudah ada niat itu pasti ada di hati Sudah ada niat Komitmen itu istiqomah Sini konsisten Tanpa harus dilihat orang Tanpa harus karena lomba Itu sudah harus membiasakan diri di kehidupan rumah tangga Ini sebenarnya simple Ketika sudah ada niat dan komitmen Kita bisa kok misalnya memilah sampah di rumah itu Oh saya tempat nyatan tidak punya Menggunakan tempat yang sederhana bisa misalnya Nyatanya sampah tidak serta-merta menjadi suatu hal yang kotor dan menjijikan Ibarat seorang anak Jika diperlakukan dengan baik Sampah juga dapat bernilai ekonomis dan estetis Hal ini sudah terbukti di desa wisata lingkungan ini Dimana sampah mampu dibuat berbagai kerajinan menarik Ataupun dekorasi yang semakin mempercantik suatu daerah atau tempat Jika anda melihat tumpukan-tumpukan sampah yang terus menggunung di TPS-TP Yungan Masihkah anda akan terus memproduksi sampah setiap harinya? Meskipun tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari Keberadaan sampah dapat diminimalisir Kuncinya adalah kemohon kita untuk mulai memisahkan dan mengolah sampah-sampah Dari tingkat yang paling kecil Yakni diri sendiri dan keluarga Dengan demikian sampah yang dibuang ke TPS-TP Yungan Sudah dalam bentuk residu Yuk mulai sekarang Kurangi dan olah sendiri sampah-sampah kita Christian Aditya, Grigori Yeli, Jogja TV Selamat menikmati